Bapak ini galak banget Bahkan semua orang dia marahin Dari orang buta jualan tisu Orang yang motong rumput dia marahin guys Bahkan di rumahnya anak dan istrinya itu selalu dia marahin Suatu hari ada dirinya semasa kecil yang datang menemuinya Dia menunjukkan perbuatannya lewat video yang selama ini tuh jahat banget Padahal bapak yang dia marahin Dan dia marahi istrinya baru saja meninggal Orang buta jualan tisu untuk menafkahi istrinya yang ternyata juga buta Dan tukang potong rumput juga bekerja keras untuk membelikan hadiah anaknya Dan anak istrinya itu selalu menangis diam-diam karena sedih guys Ternyata dia begitu karena dulu waktu kecil dia selalu dimarahin ayahnya Dan sekarang dia jadi ikutan ayahnya gitu Tapi sekarang dia sudah sadar dan selalu berbuat baik ke semua orang Ingat ya guys jangan pernah mengikuti perbuatan yang salah Dan selalulah berbuat baik untuk semua orang Anak cewek ini mempunyai saudari perempuan Saudarinya selalu mendapatkan penghargaan karena dia pinter guys Sedangkan si cewek ini selalu gagal Dia pun menulis di buku diarinya kalau dia itu benci sama saudarinya Terus tiba-tiba tulisan kebencian itu berubah menjadi monster kecil yang banyak guys Monster itu juga menghancurkan penghargaan-penghargaan milik saudarinya Terus saudarinya itu pulang dan dia jadi panik banget Dia pun ingin menangkap monster-monster ini tapi ya gak bisa Malah monster-monster ini berubah dan bersatu jadi besar gini Karena gak mau saudarinya kenapa-napa jadi dia merubah kata kebencian menjadi love tuh Dan ternyata karena itu semua monster jadi lenyap dan hilang guys Dan akhirnya dia pun segera pergi dan memeluk saudarinya Cowok ini lagi nungguin pacarnya tuh Mereka berencana untuk ngedate guys Kemudian ceweknya itu dateng dan dia pun jadi seneng banget Karena ceweknya itu cantik banget guys Bahkan cowok ini jadi gemes setiap kali lihat muka si cewek Karena si cowok kangen banget akhirnya dia pun memeluknya tuh Tapi pas pelukannya dilepasin muka si cewek jadi berubah gitu Ternyata makeupnya itu nempel di baju sang cowok Cowok ini jadi bingung dan kaget banget tuh Dan dia pun segera lari dan meninggalkan si cewek Kasian banget ya Anak cewek ini pengen banget jadi astronot guys Pas dia ulang tahun si ayah ngasih dia sepatu astronot Supaya dia semakin semangat Ayahnya itu selalu ada dan selalu support sang anak Bahkan dia juga ikutan masuk ke imajinasi anaknya Supaya dia seneng Dalam imajinasinya mereka sedang terbang keluar angkasa Tak disangka mereka menabrak planet Tapi mereka malah seneng tuh Dan sekarang anak itu sudah besar dan masuk ke sekolah astronot Tapi sayangnya semangat anak ini jadi hilang Dan tidak seperti dulu lagi Setiap pulang sekolah anak ini selalu kesal Tapi sang ayah selalu menghiburnya tuh Tapi tetap aja anak ini selalu gak peduli Ayahnya selalu ada buat dia Bahkan saat dia tidak lolos seleksi astronot Ayahnya selalu tetap mendukungnya Hingga suatu hari ketika dia pulang Ternyata sang ayah sudah tidak ada lagi Karena sang ayah ternyata sudah meninggal Dan sang anak pun jadi sedih dan merasa putus asa guys Kasian banget Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya